Kemudian ada X10 Ini Infinity X10 mas ya Infinity X10 Kemudian ada Burst Ini Burst Ada Quantum Waduh udah banyak banget ya Quantum Yang persiapan launching udah banyak banget nih Halo selamat siang teman-teman Jadi hari ini saya ada di Surabaya Dan rencananya bakal keliling-keliling Di tempat markasnya Ardiles Kalau kita tahu ya kita udah teman-teman yang liatin Youtube saya Mungkin udah pada paham ya bahwa beberapa video terakhir Kita bahas sepatu Ardiles Dan kita langsung datengin markasnya Ardiles di Surabaya Dan kali ini kita ke kantornya Nanti juga kita bakal keliling-keliling di produksinya Ya pokoknya kita jalan-jalan lah Kita ikutin aja Kita ke atas ya mas Sigit Jadi kita ditemenin sama mas Sigit Halo Jadi ini ada displaynya beberapa sepatu Kita langsung liat-liat aja ya Jadi yang pertama mungkin teman-teman udah pada paham Ini yang udah pernah saya cobain Saya review dan teman-teman mungkin juga udah pada nyobain ya di rumah Karena udah dipublikasikan Sudah dijual secara umum Mungkin ini yang agak Yang udah saya review tapi belum dipublish untuk sekarang Infinity Ace Kemudian ini ada Infinity Flash Kemudian juga teman-teman mungkin akrab sama Infinity Raiton yang kemarin dipake untuk Mbak Yulianti di Burbudur Marathon Di kategori Women Elite nya Second place ya di podium nomor 2 Ya ini sepatunya Infinity Raiton Tapi selain Dua sepatu ini Ardiles itu Sudah ada rencana ke depannya Jadi bukan ya sekedar Bikin sepatu terus gak ada Jadwal ke depannya gitu Gak ada Eh ada Jadi sudah persiapan lah Tapi sebelum Kita Apa ya Ngintip-ngintip masa depannya Ardiles Kita lihat dulu Ini menarik nih Karena Perkembangan atau Mengembangkan sepatu lari itu Gak ngasal Gak cuma sekedar gambar Design Terus Langsung produksi gitu aja Tapi Perkembangannya agak panjang Dan bisa dibilang Gak bisa Seperti sepatu-sepatu yang lain Karena ya butuh Waktu R&D nya itu yang Cukup lama ya Nah ini adalah Bisa dibilang history ya Ini adalah Sepatu-sepatu prototype Yang mana Penelitiannya kurang lebih Udah berapa tahun mas ya Udah hampir 2 tahun Bayangin Jadi Untuk memproduksi Sepatu lari Infinity series Yang udah keluar Itu R&D nya udah 2 tahun Bayangin Nah ini Prototype-prototopenya Ini keren banget sih Karena Pada saat temen-temen Menikmati sepatu Lari Yang sudah diproduksi Itu bukan Gambar Gambar kemarin Produksi Langsung kita Pakai gitu ya Tapi udah dicobain Sama temen-temen pelari Terus Ya feedbacknya Seperti apa Dan gimana Rasanya Para pelari itu Merasakan sepatu tersebut Nah kalau Ada lebih kurangnya ya Biar Mendapatkan produk Yang terbaik Jadi Yang temen-temen Rasakan R&D less Infinity series Yang udah keluar Itu adalah hasil Dari Research and development Yang cukup panjang Dari temen-temen Tim R&D less nya Dan juga para pelari Yang nyobain Sepatunya itu sendiri Jadi Gak main-main ya Gak sekedar Kalau dari R&D less Gak sekedar Buat sepatu Dan untuk Cuman dilabelin Running shoes Bukan seperti itu Tapi memang ya Udah dibuktikan gitu ya Ini Jadi temen-temen Bisa perhatikan Ini Cikal bakalnya Ini keren banget sih Ini kayak Ya kalau misalnya Sepatu-sepatu Yang kita kenal Internasional Ya sama Karena prosesnya harus Seperti ini Dulu ada prototipenya Dicobain Trial and error Apa yang kurang Baru Kalau udah serk Baru diproduksi Secara massal Sini ada Temen-temen bisa lihat Mungkin kalau nanti Apa Ketemu yang Oh ternyata ini yang Jadi cikal bakalnya Sepatu itu Kalau ini Jelas Mirip banget sama Infinity flash ya Mungkin temen-temen udah Gak asing yang Fansnya R&D less Ini temen-temen bisa Lihat aja Prototipe-prototipenya Oke Setelah Prototipe Kita pengen Ngintip-ngintip Sepatu Yang dalam waktu dekat Akan Kita bisa nikmati Dari R&D less Ini yang pertama ada apa nih mas Yang pertama Dari yang terakhir Yang masih teraman Ya Ini udah di review Udah keluar ya Infinity is Oke Jadi yang dari kemarin Nanyain di komentar Sabar Sabar Bukan Bukan Apa Bukan hilang di pasaran Bukan Emang belum launch aja Jadi rencananya Desember ya Masih gitu ya Oke Ini bisa kita lihat juga Di lini produksinya Oke Ikutin aja Instagramnya R&D less Biar lebih update Jadi gak usah Neror komen Jadi tenang aja Tenang aja Oke lanjut Infinity is yang dalam waktu dekat Kemudian ada X10 Ini Infinity X10 mas ya Infinity X10 Infinity X10 Ini di dalamnya bisa Glow in the dark Glow in the dark ya Jadi untuk safety nya Kalau teman-teman yang lari subuh Lari malem Cocok banget tuh Ini bisa glow in the dark Oke Kemudian ada X10 Ini Burst Oke Ada kuantum Waduh udah banyak banget ya Kuantum Yang persiapan launching udah banyak banget nih Kuantum Upskill Tapi ini masih Ada Perubahan sedikit Oke Berarti masih Belum final lah mas ya Oke Ini semuanya rencana 2023 mas ya 2023 2023 2023 Oke Ini beberapa Sepatu yang bakal kita nikmatin Di 2023 dari RD Les Kalau yang ini mas Nah yang ini untuk seri yang Blizz Oh ini yang Blizz Jadi Jadi apa nih mas perbedaannya sama seri Infinity mas Kalau yang Infinity kan Untuk yang lebih long run Oke Jadi kalau yang ini lebih untuk sehari-hari Oke Hari yang sehari-hari Oke deliran ya Oke ada seri Infinity sama seri Blizz Nah ini seri yang Blizz nya Kalau yang tadi semua itu seri Infinity mas ya Infinity semua Yang tadi itu yang disebutin itu seri Infinity semua Yang ini seri Blizz nya Jadi teman-teman yang pakai Untuk sepatu hari-hari Lari-hari-hari ya ini Jadi Tuntutannya gak yang Tinggi-tinggi banget lah Gak kayak yang Infinity series Yang bisa sampai dipakai racing dan lain sebagainya Jadi ini lebih santai ya Jadi Kategori casual sport Oke lanjut Jadi ini adalah tempat R&D nya Jadi Ini ruangan Setelah ada desain sepatunya Desain sepatunya masuk dan Ya di cetak pattern nya Pokoknya intinya untuk Lanjutan setelah desain Sebelum dicetak Satuan untuk dipakai Satuan ya Untuk R&D Kebutuhan R&D Ya disinilah tempatnya Jadi Setelah disini kita langsung Masuk ke sebelah aja Jadi Teman-teman bisa lihat sendiri kesana Kita masuk ke sebelah aja langsung Boleh masuk Nah Ini tempat R&D nya Jadi Kayak Ini ya Kayak udah tempat produksinya Sebenernya ini bukan tempat produksi Tapi Lebih ke Kayak Kalau misalnya kita mau R&D kan butuh Cuma satu doang sebenernya Untuk dicoba gitu ya Ya disini tempatnya Ini bukan produksi cara masalnya Bukan Setelah dicetak satuan disini Dicobain Cetak satuan disini dicobain Atau untuk kepentingan-kepentingan khusus Kayak Ya kalau tadi informasinya Buat show Atau buat kepentingan-kepentingan Foto-foto Sebelum produksi secara masal Ya disini tempatnya Untuk trial and error lah Nyobain bahan Terus Lihat gimana Bentuk sepatunya Kalau Beneran diproduksi Seperti apa Ya disinilah Tempatnya Teman-teman bisa lihat aja sekilas Oh iya Jalan boleh ke sana Boleh Oh iya Nah ini Teman-teman bisa lihat sendiri Ini untuk Sablonnya mas ya Sablonnya Nah ini ada Untuk patternnya mas ya Ya untuk Ini untuk sablon Untuk sablon Logo-logo Pembuatan logo sepatu Sebelum diproses Oke Sama ini pak ya Iya Sama oke Wah disana ada bahan-bahannya Banyak banget Ini ada Mbak-mbaknya Masih belum cutting machine Masih hand cut Oke Nih ya mbaknya Jangan serius-serius sekali mbak Semangat mbak Ini proses stitching Oke Ini stitchingnya pak ya Oke Oke sama ini Stitching Jadi teman-teman Sebelum Nyampe ke kakinya teman-teman Itu udah Udah panjang dulu prosesnya ya Jadi bukan sekedar Bees ya kemarin gambar Terus dicetak Langsung dijual Bukan seperti itu Oke lanjut Jadi Ardiles ngadain giveaway 3 sepatu Ardiles Infinity Ace Caranya gampang banget Teman-teman tinggal Follow Instagram saya Follow Instagramnya Ardiles Running Subscribe channel ini Dan Comment Berapa sih ukuran Yang teman-teman pengenin Dan kenapa Tulis komen Kenapa Teman-teman itu Pengen banget Ardiles Infinity Ace Commentnya Di video part kedua ya Ini kan part satu nih Video part kedua Commentnya boleh Sebanyak-banyaknya Dan akan saya pilih 3 orang beruntung Untuk mendapatkan Ardiles Infinity Ace Terima kasih telah menonton